Intro Yuni alias CC dan 3 orang rekannya yang merupakan anggota sindikat peredaran gelap narkotika di kota Batam yang ditangkap oleh pihak BNNP Kepri beberapa waktu lalu akhirnya mulai disidangkan di pengadilan negeri Batam Dalam persidangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa Yuni alias CC mengaku nekat menjadi kurir sabu karena terdesak kebutuhan ekonomi Yuni menjelaskan Ia dan ketiga rekannya ditangkap oleh anggota BNNP Kepri di Hotel Sitik Kampung Pelita Lubu Baja, Kota Batam karena hendak mengantar sabu seberat 3,2 kg ke seorang pemesan yang berada di salah satu kamar hotel Ia menambahkan untuk mengantar barang haram ini ia mengaku mendapat upah sebesar 5 juta rupiah apabila barang tersebut sudah sampai ke tengah pemesan Saya tidak tahu kamarnya kamar belakang soalnya selain langsung berada di rumah jadi kamar belakang belakang CC mengetahui bahwa ada di organ itu ada apa dari mana? Dari Ismadi Si CC mengetahui Ismadi dari mana? Dari Rizki Dari Rizki Rizki ini siapa? Rizki ini yang menjuruh saya? Yang menjuruh Sementara itu ketiga terdakwa lainnya yaitu Nurdin bin Hamid, Ismadi bin Yahya serta Sofian alias Asen juga menyampaikan hal yang sama di hadapan majelis Hakim Taufik Nainggolan serta Yona Lame Rosa dan Rosa masing-masing sebagai hakim anggota Untuk diketahui keempat terdakwa masing-masing Yuni alias CC Nurdin bin Hamid dan Ismadi bin Yahya serta Sofian alias Asen didakwa dengan 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 yaitu tentang narkotika dengan ancaman pidana mati Usai mendengarkan keterangan dari para terdakwa majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Samsul Sitinjak untuk menghadirkan para terdakwa pada persidangan yang akan datang dengan agenda pembacaan surat tuntutan Dari Batam, Kepulauan Riau Pascal Riang Hepat melaporkan